10 Hewan Yang Dapat Mendeteksi Bencana Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populat. Salah satu paribahasa terkenal di Indonesia adalah Sedia Payung Sebelum Hujan. Paribahasa ini mengajarkan kita untuk berjaga-jaga sebelum datangnya bencana atau marah bahaya. Namun, tahukah kamu jika paribahasa yang syarat akan makna ini? Ternyata digunakan oleh hewan lain juga lho. Mereka akan menggunakan cara ini agar bisa selamat dari ancaman cuaca buruk dan bencana alam. Hmm, kira-kira hewan apa saja kak itu? Dan bagaimanakah cara mereka mendeteksi bencana alam? Yuk, kita simak sejumlah hewan berikut ini yang punya kemampuan mendeteksi bencana versi channel Hewan Populat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update antar baru dari channel Hewan Populat. 10 Burung Sebagian besar hidup hewan ini dihabiskan saat beraktifitas di udara. Tentu, mereka terbang untuk berpindah tempat atau mencari mangsa. Tak hanya itu, fungsi terbang mereka juga punya peran lain lho, teman-teman. Mereka bisa mengukur buruknya cuaca yang akan terjadi ketika terbang di udara. Saat cuaca cerah, mereka akan terbang di ketinggian. Nah, sebaliknya, mereka akan terbang dengan rendah ketika tahu cuaca di sekitarnya tidak bersahabat. Fenomena ini dipengaruhi oleh tekanan udara yang tinggi akibat cuaca buruk seperti badai. Mereka akan memilih terbang mendekati tanah karena tubuh mereka akan kesakitan jika melawan tekanan udara dari badai yang akan terjadi. 9. Groundhog Groundhog atau marmut tanah banyak terus sebar di wilayah Amerika Utara. Mereka begitu populer hingga kemunculan mereka selalu dirayakan tiap tanggal 2 Februari. bernama Groundhog Day Hmm, kok bisa ya teman-teman? Ternyata, perayaan ini muncul karena Groundhog dipercaya bisa mendeteksi perubahan cuaca. Konon nih teman-teman, Groundhog yang muncul dari liang dan melihat bayangannya diprediksi akan terjadi musim dingin selama 6 minggu. Namun, ketika mereka keluar dari liang tanpa melihat bayangannya, maka diprediksi jika musim semi akan datang. Meski sering dirayakan, keakuratan Groundhog tidak begitu akurat. 8. Hiu Selain mengerikan dan menjadi predator bagi hewan laut, hiu juga dikenal punya sensitivitas yang tinggi saat terjadi perubahan suhu pada air. Mereka dipercaya mampu memprediksi hadirnya kondisi buruk seperti badai. Namun, bukannya menjauh, mereka malah memilih untuk berbondong-bondong menuju lokasi terjadinya badai. Jangan heran ya, teman-teman. Sebab hiu adalah salah satu ikan yang suka berburu badai. Jadi, urungkan niat kamu untuk berekreasi di laut jika tahu badai akan terjadi. Pilihlah hari yang cerah dan bersahabat. 7. Sapi Hewan yang sering kamu tomu ini ternyata punya kemampuan lain lho, teman-teman. Mereka tak hanya terkenal sebagai penghasil daging dan susu saja. Namun, mereka juga dikenal bisa memprediksi datangnya cuaca buruk. Insting hebat mereka akan mulai nampak jauh-jauh hari sebelum bencana alam itu datang. Mereka akan menampakkan perilaku yang tidak biasa seperti gelisah atau memilih untuk berdiam diri dan duduk di rumput yang kering. Sapi terhadap perubahan kondisi cuaca akan semakin tinggi saat gempa bumi akan terjadi. Produksi susu akan mulai mereka kurangi, bahkan sangat drastis. 6. Kucing Kucing adalah hewan peliharaan yang populer dimiliki oleh banyak orang. Hmm, siapa nih di antara kalian yang punya kucing? Pasti lucu dan mengemaskan, deh. Mereka sangat lucu, suka bermain, dan mudah dilatih untuk menjadi sahabat bagi manusia. Namun, kecerdasan kucing tak sebatas itu saja lho, teman-teman. Mereka memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan cuaca yang terjadi di sekitarnya. Saat bencana akan datang, mereka akan menampakkan sikap yang cukup aneh. Mereka yang sebelumnya manja dan suka bermain, akan mudah mengalami stres. Bahkan, terkadang mengamuk. Diperkirakan gejala alam yang mereka deteksi berkat bantuan pendengarannya. 5. Katak Hayo, kira-kira bunyi si katak ini pertanda apa ya, teman-teman? Bagi orang-orang terdahulu, suara katak adalah alarm lingkungan. Vokalisasi mereka sangat membantu manusia dalam memprediksi kondisi alam yang akan terjadi. Hmm, apa iya? Atau hanya kebetulan saja? Ternyata tidak. Bunyi dari katak telah terungkap pada penelitian yang terbit di International Journal of Environmental Research and Public Health. Dikatakan jika bunyi dari katak adalah pertanda perubahan cuaca dan bencana alam yang akan terjadi, seperti hujan dan gempa bumi. Katak bisa mendeteksi terjadinya bencana alam lewat perubahan kimia dalam air tanah. Mereka akan mengalami perubahan perilaku dan mulai bergegas mengamankan diri. 4. Kuda Hewan yang sering dijadikan tunggangan ini Juga punya insting yang mampu mendeteksi perubahan cuaca dalam waktu dekat. Mereka sangat sensitif dengan cuaca ekstrim dan pergerakan pada lempeng bumi. Saat mengetahui kondisi cuaca akan berubah, maka mereka akan menunjukkan tingkah yang cukup aneh. Mereka akan mengekspresikan ketakutannya dengan cara meringki keras. Bukan hanya sekali loh, teman-teman. Bahkan, bisa mereka lakukan secara intens menjalang bencana alam itu tiba. Perilaku yang tidak biasa ini umumnya dialami oleh kuda yang diternakan. Hmm, lalu bagaimana dengan kuda yang ada di alam liar? Mereka cenderung lebih panik dan aktif bergerak, hingga membentuk formasi lingkaran ketika akan terjadi bencana alam. 3. Ular Ular adalah kelompok reptilia yang telah tersebar di seluruh dunia. Mereka memiliki tubuh panjang, tidak berkaki, dan memiliki tingkatan racun yang membahayakan. Selain racun, mereka juga punya cara lain untuk menyelamatkan diri, termasuk saat akan terjadi bencana. Tubuh mereka mampu mendeteksi hadirnya gempa bumi, sehingga sebelum terjadinya gempa, mereka akan menjauh dan pergi dari pusat gempa. Jika dibandingkan dengan jenis hewan lainnya, kepakaan ular dengan gempa sangatlah tinggi. Bahkan, China telah menyedihkan perilaku mereka sebagai salah satu indikator dalam memprediksi kemungkinan terjadinya gempa. 2. Gajah Hewan yang terkenal dengan belalai dan gadingnya ini punya kemampuan yang sama dengan kuda, anjing, dan sapi dalam mendeteksi perubahan cuaca. Mereka akan menunjukkan sikap yang aneh dan lain dari biasanya, seperti merahung-raun, hingga berlari liar sesaat sebelum bencana alam akan terjadi. Fenomena ini pernah terjadi pada tahun 2005, ketika Sri Lanka dan India dilanda gempa dan juga tsunami. Hewan yang dianggap keramat oleh masyarakat Thailand ini diketahui punya kemampuan mendeteksi bencana alam lewat sensor yang ada di kakinya. 1. Semut Jenis serangga yang satu ini juga digolongkan sebagai hewan pintar yang mampu mendeteksi bencana alam. Jejak kepintaran mereka telah terekam oleh seorang peneliti bernama Gabriel Berberich dari Universitas Eisen, Jerman. Insting yang kuat membuat hewan kecil ini mampu mendeteksi gejala dini gempa bumi melalui perubahan medan elektromagnetik pada bumi dan emisi karbon dioksida. Nah, selain gempa, mereka juga bisa mendeteksi datangnya banjir. Sebelum terjadinya bencana, mereka akan meninggalkan sarang dan berlindung ke tempat yang lebih aman atau lebih tinggi. Itulah tadi sejumlah hewan yang punya kemampuan mendeteksi gejala akan terjadinya bencana alam. Jika kamu punya info tentang hewan lain yang bisa mendeteksi bencana alam, yuk silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari Hewan Popula. Terima kasih telah menonton!